Assalamualaikum Ustaz Kalau kau berpuasa Maka berpuasa lakulah pandanganmu Pendengaranmu dan lisanmu Kemudian dia berkata Dan jangan kau jadikan hari puasamu Seperti hari tidak berpuasa Harus dibedakan, kita sedang puasa Argo pahala kita sedang jalan Maka jangan kita Merusak hari tersebut Makanya Nabi melarang Kalau salah seorang dari kalian sedang berpuasa Jangan dia berkata-kata kotor Kenapa akan mengurangi Menyedot paharanya Kemudian jangan teriak-teriak Teriak-teriak itu boleh, tidak ada dosanya Tapi ngapain seorang puasa berteriak-teriak Jangan lakukan hal-hal yang bodoh Jangan maksiat Kalau ada orang mencaci maki dia Atau mengajak dia berantem Maka jangan dia layani Katakan aku sedang berpuasa Maka saya ingatkan Seorang sedang berpuasa Jangan ghibah, jangan maksiat Kalau di dalam grup ada perdebatan di grup Jangan dilayani Jadi di Facebook ada media sosial Kemudian ada debat-debat Jangan dilayani Ada orang maki-maki dia Jangan dilayani ya Tinggal blokir saja Nggak usah dilayani ya Karena itu semua akan mengurangi Pahala kita Jadi Yang terutama lebih hati-hati adalah pandangan Di zaman now sekarang ini ya Banyak hal yang bisa Membuat kita bermaksiat dengan pandangan Kita melihat HP kita bermaksiat Melihat Facebook terkadang muncul Gambar-gambar wanita yang tidak senonoh Kita pun lihat Gara-gara terlalu sering kita melihat hal seperti ini Sehingga akhirnya menjadi biasa Yang suatu yang mungkar jadi apa? Terbiasa Di jalan-jalan kita lihat iklan-iklan Cewek-cewek begitu banyak ya Iklan HP-HP-nya kecil Ceweknya gede ya Iklan macam-macam Isinya cewek semua ya Iklan apa Semua ceweknya gede ya Iklannya gede Barangnya itu kecil Ceweknya yang apa? Yang gede ya Akhirnya kita lihat ceweknya ya Baru lihat barangnya Ini mengurangi Pahala kita Jadi pahala kita akhirnya kena roaming ya Tergantung yang kita lihat Terkadang roaming lokal Terkadang interlokal Terkadang internasional roamingnya ya Maka seorang berhati-hati Terkadang berkuasa Jauhi atau kurangi Lihat-lihat Youtube, internet Hati-hati ya Kita lihat Youtube Cerama pengajian Sebelah kanan kiri semuanya Maksiat terkadang Mengerikan Kita belum tentu bisa berkuasa lagi tahun depan Tahun ini kita berkuasa dengan sebaik-baiknya Agar kita diampuni oleh Allah SWT Jadi yang benar Gibah itu tidak membatalkan puasa Tapi mengurangi pahala puasa Semakin banyak dia gibah Semakin banyak pahalanya kena roaming Dan bisa jadi seorang Akhirnya puasanya Tidak meraih pahala sama sekali Seperti sabda Nabi SAW Orang berkuasa Namun dia tidak meraih dari puasanya Kecuali hanya lapar dan dahaga Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ahlan wassalam Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah